Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan ke-1 mata kuliah optimasi sistem ini kita akan membahas tentang pendahuluan jadi kita masih di pertemuan pertama kita usahakan mengetahui global keseluruhan apa yang akan kita kerjakan yang kita hasilkan apa yang diperlukan untuk mata kuliah optimasi sistem Hai Oke kita lanjut ke selain berikutnya untuk mata kuliah optimasi sistem ini kita memiliki silabus silabus mata kuliah optimasi sistem prodi teknik otomasi jurusan teknik kelistrikan kapal Hai mata kuliah ini satu SKS dengan jam kuliah teori 2x 50 menit kemudian semester lima ya Hai standar kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah memberikan keahlian penerapan dan penguasaan tentang konsep umum analisa optimasi sistem metode optimasi sistem berkaitan 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 dengan identifikasi kompetensi dan pemecahan masalah atau problem solving suatu pemasalahan perekayasa segera ini adalah silabus optimasi sistem berikutnya adalah tujuan instruksional umum atau TK ya biasa kita kenal dengan TK ada tujuh TK yang pertama memberikan pemahaman pengetahuan dan keahlian tingkat dasar tentang konsep program linier yaitu kita nanti akan membuat grafik membuat penyelesaian sistem pertidak samaan linier menentukan model matematik menentukan nilai optimum dari sistem pertidak samaan linier dan menerapkan garis ini yang kedua kita akan memberikan dengan matematik ini akan memberikan kahlian dasar dalam penyajian data dalam bentuk diagram yang ketiga menyelesaikan persoalan linier yang memiliki variabel keputusan lebih dari dua dengan metode simplex ya jadi nanti ketika kita mulai belajar metode simplex yang keempat mampu memformulasikan permasalahan linier yang memerlukan artificial variabel dengan metode simplex metode simplex dua fase mampu mengapresiasikan penyelesaian metode simplex dua fase dengan presentasi grafik jadi kita akan menggunakan metode simplex dengan grafik kemudian yang kelima mampu mampu mengklasifikasikan program bilangan bulat integer mix atau integer programming binary integer yang keenam mampu memformulasikan permasalahan linier yang memerlukan metode dualitas dan post optimal jadi kita sudah punya beberapa metode ini ada tadi metode simplex ya kan ada juga metode linier integer programming ada juga dualitas ada post optimal yang ketujuh mampu menjelaskan menghitung menerapkan dan menganalisa optimasi sistem dalam masalah penegasan ada permasalahan di lapangan mencakup untuk formulasi problem optimasi dan solusi penyelesaian demikianlah tujuan instruksional umum mata kuliah optimasi sistem berikutnya adalah CP atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 CP capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah optimasi sistem ini yaitu yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri yang kedua mahasiswa mampu menyederhanakan masalah yang ada ke dalam bentuk model matematis dan mencari solusi optimal dengan menggunakan grafik dan metode simplex yang ketiga mahasiswa mampu menyelesaikan masalah penugasan dan mencari solusi optimal dan yang keempat mahasiswa mampu menentukan biaya transport minimum dengan berbagai metode transportasi yang ada sehingga didapat solusi yang optimal ini adalah CP capaian pembelajaran mata kuliah optimasi sistem berikutnya adalah pokok bahasan ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas dalam mata kuliah optimasi sistem ini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang program linier yaitu kita akan membuat grafik pembunan penyelesaian sistem pertidak sama linier kemudian kita akan menentukan model matematik menentukan nilai optimum dari sistem pertidak sama linier serta menerapkan garis selidup yang kedua kita akan menyajikan data dalam diagram yang ketiga penyelesaian persoalan linier yang memiliki variable keputusan lebih dari 2 dengan metode simplex yang keempat konsep dualitas dan post optimal yang kelima definisi pemrograman bilangan bulat metode branch and bond analisis program bilangan bulat yang keenam tentang masalah penudasan atau assignment problem dan yang ketujuh metode transportasi atau metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dan sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama dan tempat-tempat yang menentukan secara optimal dan biaya murah yaitu tujuh pokok bahasan dalam mata kuliah optimasi sistem untuk mata kuliah optimasi sistem ini ada mata kuliah prasarat jadi kalian harus sudah lulus matematika terapan pemobaman komputer dan komputer aplikasi kemudian data pustakanya diantaranya ada 5 ini banyak bebas boleh mencari yang lainnya tentang optimasi sistem atau metode optimasi atau analisa optimasi diantaranya yang pertama Hamdi ATAH Operation Research and Introduction Unintroduction Second Edition Apprentice Hall International Edition kemudian TOHA Operation Research and Introduction Edition 4 Mark Milan, New York kemudian Bronson Theory and Problem of Operation Research Negro Hill, Singapura kemudian Panges 2S ASRI, M, dan Handoko dasar-dasar Operation Research dan buku-buku ke lain yang berkaitan tentang OR, Operation Research ataupun tentang optimasi sistem kemudian media pembelajaran yang kita gunakan yaitu menggunakan software aplikasi Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint program MATLAB dan Laptop jadi kamu minta untuk menginstall program MATLAB di Laptop sehingga bisa memperapetkan mata kuliah ini tugas-tugas dan sebagainya model assessmentnya ada daily assessment atau quiz setiap pertemuan dan ini juga termasuk dalam asin penilaian kehadiran 10% ini dari daily assessment ini yang kedua forum tanya jawab kemudian ada assignment dan perilaku yang ke etika ini termasuk dalam penilaian kemudian tentang kontrak perkuliahan jadi 100% nilai itu dari mana 10% untuk daily assessment 20% untuk forum dan assignment tugas ya UTS 30% UAS 40% kemudian kalian perhatikan nilai-nilainya 10, 20, 30, dan 40 berikutnya pengenalan umum mata kuliah optimasi sistem apakah sebenarnya optimasi sistem itu optimasi yaitu proses mencari mencari solusi yang terbaik atau nilai optimal dari permasalahan optimasi permasalahan optimasi tersebut ada yang mencari nilai maksimalnya atau bisa juga mencari nilai minimalnya permasalahan optimasi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang matematika teknik, sosial, ekonomi pertanian, farmasi, otomatis otomotif ataupun di bidang-bidang yang lainnya pertanyaannya adalah mengapa engineer tertarik pada optimasi mengapa kamu harus belajar optimasi apa manfaat menggunakan metode optimasi dibandingkan membuat keputusan secara intuitif engineer jawabannya ya engineer perlu meningkatkan perlu membuat meningkatkan desain awal peralatan dan berusaha meningkatkan operasional peralatan yang telah diinstal sehingga dapat mewujudkan ini tujuan-tujuan engineer kenapa harus pakai optimasi yang pertama untuk mendapatkan produktivitas yang terbesar keuntungan terbesar biaya yang minimal penggunaan energi yang paling sedikit kondisi operasi paling aman dan seterusnya pada operasional pabrik manfaat yang muncul dari optimasi adalah kinerja pabrik akan meningkat sehingga meningkatkan hasil dari produk yang berharga atau mengurangi kontaminan produk pemakaian energi yang menurun laju produksi yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama diantara sador berikutnya optimasi juga dapat mengarah kepada ini manfaat yang lain mungkin ini selain yang terakhir ada empat arah dari optimasi yang pertama biaya pemeliharaan yang dapat berkurang dua pemakaian alat yang berkurang tiga pemanfaatan atau pemberdayaan staff yang lebih baik empat interaksi antara operator pabrik insinyur dan manajemen yang lebih baik hal ini tentu sangat membantu secara sistematis untuk mengidentifikasikan tujuan kendala dan derajat kebebasan dalam proses atau pabrik yang mengarah badan manfaat seperti peningkatan kualitas desain dan pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat lebih diandalkan dan pengambilan keputusan yang lebih cepat nah ini slide yang terakhir yaitu ruang lingkup optimasi sistem ruang lingkup dan hirarki optimasi ruang lingkup masalah optimasi yaitu ada enam yang pertama seluruh perusahaan bisa juga yang kedua area pabrik yang ketiga area proses yang keempat sebuah unit operasi yang kelima peralatan tunggal dalam operasi atau yang keenam sistem intermediate diantaranya jadi demikianlah pengantar matakili optimasi sistem untuk pertemuan pertama kali ini ya ada sebelah slide silahkan dipahami dan silahkan dijawab daily assessment atau quiznya ya semoga lulus berhasil benar jawabannya sehingga bisa masuk ke pertemuan yang kedua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi terima kasih terima kasih